Kayakannya dengan ini, apa nih, rekomendasi ke depan ini dari Pak Fajar ini. Kayakannya kalau kita ingin menyalurkan aspirasi umat ini di depan gedung kerhadi ya. Nah ini seperti apa nih gambarannya. Di tengah-tengah kekalutan kita memandang para penguasa tadi yang tingkap polahnya ini sudah seolah-olah nggak terkendali. Pak Fajar, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Hanif. Jadi peristiwa yang terjadi kemarin di Gerhadi ini sebenarnya mengingatkan kita pada waktu ini ya dulu. Zaman-zaman saya ospek di kampus gitu. Ada dua pasal katanya begitu ya. Pasal satu, senior selalu benar. Pasal dua, kalau senior salah kembali ke pasal satu katanya begitu. Nah ini juga sama ini gitu. Pasal satunya itu penguasa selalu benar gitu. Yang pasal kedua, kalau penguasa salah kembali ke pasal satu gitu. Jadi, kita melihat paradok-paradok tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Dimam demikian gamblangnya. Dan saya mengamini apa yang tadi beliau sampaikan ya bahwa inilah paradok kita hari ini gitu. Paradok antara penguasa dan rakyatnya gitu. Di mana penguasa itu tidak boleh salah ya. Kalaupun dia salah, maka harus segera dicarikan dalilnya. Yang dalil itu menjadi dalih kan begitu. Jadi dalilnya ini menjadi dalih. Dalih untuk apa untuk berkelit tadi. Maka ungkapan Mas Dimam ada denial itu kan tadi, dalihnya tadi itu. Nah selalu akan begitu gitu. Dimanapun ya, dulu ketika presiden kunjungan ke NTT, ada kerumunan ya. Ya itu kan euforia, kerinduan rakyat terhadap pemimpinnya gitu kan. Kemudian mana lagi, zaman kampanye pilkada kemarin. Kan juga sama seperti itu. Selalu ada dalih yang kemudian dalih itu dibenarkan gitu. Oleh mereka sendiri ya. Jadi sudahlah hukum itu memang, atau aturan itu dibuat oleh mereka untuk mereka dan bagi mereka gitu. Dan itu tidak berlaku bagi rakyat ya. Rakyat selalu dalam posisi yang termarginalkan tadi itu. Apapun yang dilakukan selalu bisa dikriminalisasikan. Dan ini kalau terkait dengan kemarin itu sangat menohok sekali ya. Bagaimana kemudian di satu sisi seorang HRS yang dikatakan melanggar propes ya. Kemudian sudahlah membayar denda dan sebagainya. Tetap saja kemudian dibawa ke ranah hukum. Katanya kan harusnya cukup dengan kemudian membayar denda. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan ini berbeda perlakuannya dengan para pejabat, para penguasa yang kemudian juga kurang lebih melakukan pelanggaran yang sama. Objeknya sama, substansi objek hukumnya sama, tapi responnya yang berbeda. Dan ini sekaligus tadi menyampaikan, menggarisbawahi bahwa disinilah kemudian kita bisa katakan saat ini memang sedang terjadi krisis kepemimpinan. Krisis ketauladanan dari para pemimpin kita ya. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang kemudian dikerjakan ya. Apa yang dihimbau berbusa-busa seperti itu kata Mas Dimang, ternyata tidak dijalankan oleh para pemimpin kita sendiri. Nah inilah yang tadi krisis-krisis keteladanan tadi. Nah krisis keteladanan itu ya karena tadi mereka tidak punya sensitivitas sosial, tidak punya empati sosial, sehingga kemudian melahirkan kepadilan sosial tadi itu. Jadi bagaimana kemudian perilaku yang dilakukan oleh mereka kepada masyarakat yang itu sangat berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan apabila kemudian yang melanggar itu adalah penguasa itu sendiri. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam konteks ini semakin gamblang ya, bagaimana kemudian terjadi paradoks yang sedemikian rupa di dalam penegakan aturan atau penegakan hukum. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, jadi kalau tadi dikaitkan dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ya memang harusnya kan pemimpin-pemimpin kita, terutama Indonesia ini kan katanya kan negeri muslim terbesar ya, yang harusnya menjadi pengayom bagi muslim-muslim yang lainnya di dunia gitu. Bahkan pemimpin Hamas pun sempat berkirim surat ke Pak Jokowi untuk meminta Indonesia melakukan tindakan yang real, yang konkret dan cepat kan gitu ya, yang masif gitu, untuk kemudian bagaimana agar Israel itu menghentikan agresi militernya ke Palestina. Jadi alih-alih kemudian kita itu, para pemimpin di negeri muslim terbesar ini, kemudian timbul empatinya terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Dan bahkan ada beberapa tokoh yang senior ya, yang kita anggap tokoh senior, mengatakan bahwa ya masalah Palestina ya bukan masalah kita, masalah Palestina ya masalah orang-orang Palestina sendiri. Ini kan pernyataan yang menyesatkan gitu. Jelas sekali bahwa Rasulullah SAW kan mengingatkan kepada kita bahwa satu muslim dengan muslim lainnya itu kan bersaudara. Dan ketika muslim yang satu itu mengalami kezeliman ya, maka hendaknya muslim yang lain juga harus melakukan pembelaan. Nah ini semakin tadi menunjukkan bagaimana kemudian sesungguhnya moral dari penguasa kita ini, yang justru yang terjadi adalah jauh dari apa sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin, seorang pemimpin atau seorang negarawan lah ya. Karena memang dalam kapasitas seperti ini ya, seorang gubernur ya, seorang presiden, atau seorang yang duduk dalam posisi-posisi kunci kekuasaan itu adalah seorang negarawan. Bukan orang yang berpikir atau memwakili kelompoknya lagi, tapi dia harus berpikir sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan ini berpikirnya holistik. Dan termasuk adalah tadi bagaimana membaca konstelasi global dan kemudian menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah kemudian terkait dengan tadi, pertanyaannya dong Hanif tadi, kira-kira bagaimana ke depan kita menyalurkan aspirasi. Saya kira ya kita menyalurkan aspirasi tetap harus kita jalankan dengan berbagai cara yang memungkinkan kita untuk menyalurkan aspirasi. Jadi kalau aspirasi itu memang mengharuskan kita menyampaikan itu secara melalui kemarin gelaran doa dan tausiyah misalkan, atau harus ada aksi-aksi yang turun ke jalan untuk mengekspresikan kebencian kita, atau pengutukan kita kepada tindakan yang akan oleh Zionis Israel, maka memang mungkin harus kita lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk menggambarkan kepada dunia, atau mencapaikan pesan kepada dunia bahwa memang kita muslim di Indonesia ini tidak ridho kalau kemudian Zionis Israel itu bertindak membawi buta seperti itu, melakukan agresi militer yang demikian ngawurnya. Nah itu ekspresi umat Islam itu seperti itu yang bisa dilakukan. Walaupun mungkin memang ada yang kemudian, ya kita juga lakukan juga melalui seperti ini ya media online gitu ya, ya kita juga harus lakukan. Karena itu juga bagian dari ikhtiar-ikhtiar tadi itu, bagian dari sarana-sarana atau cara kita mengekspresikan atau menyampaikan pesan, kritik kita kepada tadi tindakan yang akan oleh Israel tadi itu. Kalau melalui media online kita lakukan, kemudian melalui secara offline juga tetap kita lakukan, karena demikian pesan itu harus demikian kuat dan kemudian bisa diterima oleh, dilihat oleh dunia internasional, betapa perlawanan dari umat Islam di Indonesia ini demikian rupa gitu. Bahwa kita tidak rindu kalau kemudian saudara-saudara kita di Palestina itu dijadikan bulan-bulanan oleh Israel gitu. Nah ini, kemudian bagaimana? Ya tentu kalau kemudian tadi ya dalam aktivitas-aktivitas yang lain, orang kemudian menjalankan apa namanya protokol kesehatan ya, ya kita tentu juga harus berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan ya, semaksimal yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi kemudian jangan kemudian dikriminalisasi, kemudian dicari-cari, celahnya untuk kemudian dikriminalisasi gitu. Karena kita sebagai rakyat ini kan dalam posisi yang ya apa tadi, berusaha untuk menyampaikan aspirasi gitu. Jadi kita pun juga berusaha saya kira untuk tidak mengabaikan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Sehingga kalau kemudian masyarakat itu sudah berlaku, sedemikian rupa, ya tentu harusnya apa namanya, ya tadi aparat penegak hukum ya harusnya bisa berbuat adil lah gitu ya. Jadi jangan kemudian aksi yang seperti itu kemudian dibubarkan atau kemudian dicegah dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari ekspresi kekesalan kita terhadap terhadap apa namanya penindasan yang akan oleh Israel kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina. Jadi ke depan bagaimana ya saya kira tetap bahwa karena krisis Palestina ini pasti kalau dalam bacaan saya itu mungkin mas Dimon nanti bisa menambahkan ya, kalau dalam bacaan saya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ya. Kalau pun sekarang terjadi dalam senjata-senjata, itu sekedar dalih bagi Israel saja untuk kemudian dia mencoba menyempurnakan sistemnya, mungkin sistem iron apa kemarin, iron doom yang kemudian ternyata ada kelemahan-kelemahan ya. Selalu begitu, namanya Yahudi, Zionis Israel itu tidak bisa dipercaya gitu. Jadi pasti kalaupun dia meminta gencatan senjata, itu ada sesuatu yang sedang ada di dalam benaknya untuk mencari celah bagaimana kemudian celah waktu itu ya, atau waktu yang tersedia itu dia gunakan untuk menyempurnakan sistem-sistem pertahanan yang sedang, apa, yang dia miliki gitu. Jadi kita umat Islam juga tidak boleh kemudian meyakini bahwa gencatan kemarin adalah gencatan-gencatan yang permanen. Kalau dalam perkiraan saya, dalam prediksi saya, itu hanya akan berjalan beberapa saat saja gitu. Nanti kemudian ketika sudah ada, apa namanya, momentum yang baru, si Zionis Israel ini pasti akan kemudian melakukan tindakan dengan sama. Karena akar masalahnya tidak pernah terselesaikan sebenarnya. Akar masalahnya kan saling klaim kan begitu ya. Umat Islam meyakini bahwa tanah Palestina itu adalah tanah wakaf umat Islam ya, yang kemudian memang tidak boleh, apa, dianeksasi atau dimiliki oleh umat yang lainnya. Karena itu dulu diperjuangkan dengan pengorbanan, dengan jihad, demikian rupa ya. Sampai kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemudian sekian ratus tahun berikutnya juga dibebaskan oleh pasukan Saladin Al-Ayubi dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel juga mengklaim bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan gitu. Nah, saya kira ini akar masalah yang timbul dari konflik Palestina ini, yaitu orang Palestina memandang bahwa Israel itu melakukan penyerobotan, melakukan aneksasi dan mengatur tanah Palestina tadi itu. Sementara Israel juga memandang orang-orang Palestina ini adalah orang yang harus disingkirkan, karena tanah yang dijanjikan itu adalah tanah untuk bahan Israel tadi itu kan begitu. Nah, jadi saya kira sepanjang akar masalah itu tidak terselesaikan secara mendasar, maka konflik-konflik Israel dan Palestina ini saya akan tetap berlangsung, dan yang harus dicatat juga adalah bahwa kuatnya Israel itu karena backup yang luar biasa dari adidaya Amerika Serikat. Kalau dia tidak di backup penuh oleh Amerika Serikat, mana mungkin dia kemudian berani jumawa, kemudian menantang negeri-negeri muslim, menantang dengan tantangan yang terbuka seperti itu, kemudian terus mengezelimi, telah melakukan agresi militer dari waktu ke waktu, yang korbannya juga mungkin sudah jutaan jiwa ya sejak konflik tahun 47 sampai hari ini. Itu kalau direkod ya, apa namanya, berapa kali agresi militer dan kemudian korban-korbannya itu, itu saya kira sudah jumlahnya sudah sedemikian banyak. Dan sepanjang kemudian Israel masih meyakini itu, dan kemudian mendapatkan backup yang penuh dari, apa namanya, dari negara adidaya, maka dia akan tetap jumawa seperti itu. Dan, apa namanya, sementara Palestina ya, kalau kemudian dengan, apa namanya, kondisi yang sekarang, kita negeri-negeri muslim yang lain itu tidak melakukan tindakan konkret ya, hanya mengecam, mengutuk ya, kemudian, apa namanya, berkuar-kuar di media sosial tanpa melakukan tindakan, tindakan yang nyata di lapangan ya, maka itu juga tidak akan, tidak akan menyelesaikan masalah ya. Ya, tetap saja Palestina akan tetap terjajah sedemikian rupa, rakyat Palestina juga tetap akan dibantai ya, dan setiap agresi itu pasti ratusan korban jiwanya ya. Sementara umat Islam, yang lain, para penguasa-penguasa yang diberikan amanah kekuasaan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Kalau kita sebagai rakyat tentu ya, kita tidak bisa, apa namanya, melakukan tindakan yang konkret, kalau kemudian penguasa tidak, tidak melakukan tindakan yang konkret juga gitu. Yang tindakan konkret yang paling mungkin kita lakukan ya tadi, melakukan, apa, gecaman, melakukan, apa namanya, pengutukan atas tindakan yang lakukan Israel ya, sambil kemudian menyeru kepada para penguasa di negeri-negeri muslim, ayo, Anda itu jangan jadi banci, Anda harus menjadi seorang laki-laki, seorang kesatria yang kemudian, kerahkanlah tentara-tentara kalian itu, kerahkanlah pasukan militer itu, untuk kemudian memberikan pelajaran kepada Israel ya. Kemarin yang disinyalir Turki mengirimkan tentara, ternyata juga sampai hari ini tidak ada terbukti di lapangan gitu ya. Jadi para pejuang-pejuang Hamas ya, itu sesungguhnya mereka berjuang sendiri sejauh ini ya, tanpa ada bantuan-bantuan yang real, yang konkret dari negeri-negeri Islam, hata negeri-negeri yang diteluk sekalipun ya. Saya, menurut penelusuran saya itu, belum ada satupun yang kemudian setara terbuka memberikan dukungan, militer atau apapun yang real untuk kemudian memberikan, apa, yang diberikan kepada rakyat Palestina. Ini yang, apa, saya kira di tengah situasi pandemi yang sedemikian rupa ya, kemudian perilaku para, apa, pejabat kita yang jauh dari keteladanan ya, maka masalah Palestina ini semakin menambah derita kita, derita rakyat. Jadi kalau katanya Pak Budi Arjo tadi itu, apa, nolongso apa tadi ya. Ya, kita ini kecewa berat gitu ya. Kecewa berat. Dengan, dengan apa, dengan situasi yang ada gitu. Sudahlah, seperti ini kita mau lakukan sesuatu juga nggak bisa. Kita juga selalu di, di apa namanya, di, apa tadi ya, ada paradok-paradok tadi yang kemudian semakin membuat kita ini tadi, nolongso gitu. Kuribnya. Saya kira begitu, Bang Andir.